Nggak bisa dibohongin. Nggak bisa dibohongin. Nggak, nggak bisa. Kita kalau... Menteri Dalam Negeri Tito Kanavian belak-belakan soal adanya pemimpin daerah yang datang ke masyarakat hanya saat pemilihan umum. Dirinya lantas membandingkan kinerja pemimpin daerah itu dengan Presiden Jokowi Dodo. Menurutnya, kinerja Presiden yang berasal dari daerah sangat merakyat, bahkan tak bisa dibohongi. Ia awalnya menyebut orang dari semua kalangan bisa mencalonkan diri sebagai pemimpin. Yang membedakan adalah orang tersebut tahu birokrasi atau tidak. Orang yang mengerti birokrasi pasti tahu aturan dan tahu bagaimana cara menggerakkan bawahannya. Agar tetapi pemimpin yang tak tahu birokrasi bisa jadi malah dibodohi bawahannya. Meski demikian, orang yang tak tahu birokrasi tersebut juga bisa membuat program-program out of the book. Tak jarang pemimpin bagus ditemukan dari daerah seperti layaknya Presiden Jokowi. Namun, ia menilai banyak pemimpin daerah yang cara berpikirnya tak seperti Presiden. Mereka cenderung memikirkan dirinya sendiri, kemudian korupsi untuk menutupi biaya kampanye yang cukup besar. Bahkan setelah menjadi pemimpin, mereka lupa rakyat dan janji-janjinya. Ada pula pemimpin yang tak peduli ke daerahnya, bahkan sampai ditinggal berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Ia lantas menginginkan pemimpin seperti Jokowi yang mau belusukan dan tahu betul ada masalah apa hingga detail. Bahkan menurutnya Presiden tak bisa dibohongi lantaran penjelasan harus dibuktikan menggunakan data. Beliau belusukan itu, karena beliau tahu detail jadi masalah. Terjadi kenaikan beras 700 rupiah saja per kilo, tahu beliau. Dan bagaimana solusinya? Jadi nggak bisa dibohongin. Nah itu, nggak bisa dibohongin. Nggak, nggak bisa. Kita kalau bicara tanpa ngomong umum saja, nggak akan diterima. Tapi ngomong harus dengan data. Data, data, data. Angka, angka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.